Halo semangat pagi semua, kita ketemu lagi di Taman Inspirasi Pada kali ini kita akan mengulas habis tentang Kedondong Bunyil Tetap lebat walaupun di dalam pot Setelah usai menyaksikan, jangan lupa Inilah penambahan kedondong bunyil yang tetap lebat walaupun kita tanam di pot Tanamakan kedondong bunyil karena memang pohonnya kecil Dan buahnya tidak sebesar kedondong pada umumnya Sekitar setengah atau tiga per empatnya saja Tiga tekan lebat karena di setiap kunjung dahan terdapat buah Ya, kedondong ini kita tanam sekitar satu tahun yang lalu di dalam pot Yaitu potongan tong Dari tong asfal, kita potong Dan kita kasih media Lupa tanah, kompos, koe kambing Dan kita tanam kedondong bunyil di sini Terdapat empat cabang di sana Dan tiap cabangnya mengeluarkan buah Ya, ini penampahan buah-buah kedondong bunyil Kita ambil dari sudut yang lain Penampahan di ujung-ujung batang Terdapat lebih dari 5 buah kedondong Batang yang kedua kita tulisuri Di ujungnya, apakah ada buah juga? Ya Dan ini usia buahnya tidak sama Ini tampak lebih muda Ini juga tampak lebih muda lagi Karena berbunganya memang tidak bersamaan Tetapi rutin setiap hari ada buahnya Batang ketiga kita telusuri Di sana baru ada bunga Yang sebelah kanan Ada Ada 5 yang masih penting Batang berikutnya Itu sudah habis dipanen Ada 2 kembar di sini Dan ini merupakan Anakan tidak sengaja Dari kedodong bunyil Ini juga Anakan dari kedodong bunyil Yang sudah matang Tidak terambil Jatuh dan tumbuh sendiri Kita setempatkan dalam pot Ini nanti kita sediakan Untuk teman-teman Yang ingin menanam Akan kita kirim Dan ini sementara Sudah dipesan oleh Teman kita dari Wadi Oke teman Jangan ragu untuk menanam Walaupun kita terbatas oleh lahan Salam Awi Indonesia